Intro Assalamualaikum rekan-rekan Jumpa lagi dengan saya Hari ini saya akan membagikan tutorial 5 menit paham moving average Oke rekan-rekan silahkan disimak Moving average 100 Setting simple Close Ini close ini adalah harganya ya Close Harga tutup Open harga open High harga tertinggi Low harga terendah Median ini setengah Begitu juga dengan week close Week close ini dia ada seperti ini Kita lihat nih High Low Close Close Di per 4 Oke Kita ambil yang close Kita kasih Grafiknya lebih besar Garisnya Ini moving average 100 Di daily Sekarang kita Coba dengan Tipe yang lainnya Explosional Warnanya kita kasih Biru Biru ya Biru ya Biru ya Oke Terjadi perbedaan ya Ini eksposional Karena eksposional dia itu ada Dia ada mengurangi Hanya saja dia ini agak lebih sensitif dengan pergerakan harga Kalau yang simple dia Flat Kurang respon dengan pergerakan harga Biasanya kalau yang simple itu dipergunakan untuk menentukan arah trend Jadi kalau dia ini posisi dia sudah memotong ke bawah Ini adalah arah untuk sell Tidak tembus Tidak tembus sell Jadi ini menjadi support resistant Tapi posisinya dia Tidak Tidak diam dia ya Jadi tidak dalam bentuk garis Dia fleksibel Jadi dia mengikuti pergerakan harga Saat dia di bawah kita sell Saat di atas kita buy Ada lagi dia yang posisinya Ini kita bisa set Mau kita ganti ke harga open Tidak akan dia terlalu jauh dia bergeraknya Karena kenapa? Ini terlalu besar Kalau MA100 itu MA untuk menentukan trend Kalau MA untuk MA yang disetting untuk melakukan arah pergerakan Harga Ini ya saat sell Atau saat buy Menentukan saatnya Itu biasanya disettingnya itu di angka yang kecil Misalnya di angka 9 Atau 10 Biasanya Kalau yang untuk robot Biasanya dia ambil angka 9 Tapi di eksposional Close Ganti warna Oke Harus ada satu lagi Perpotongan MA5 Nah MA5 Eksposional Nah Dia memberikan harga Di sini saat terjadi perpotongan Ini ada perpotongannya Maka ini terjadi perubahan trend Buy Ini saat terjadi perpotongan Di sini perubahan trend Sell Ini tidak ada perpotongan Stand by Ini terjadi perpotongan lagi Buy Seperti itu Kalau trading memakai Moving Average Jadi simple Tidak rumit Kalau kita trading memakai Moving Average Ini tentukan satu Untuk memantau trend Jadi Manfaatkan Moving Average besar 100 atau 200 200 boleh 100 boleh Untuk menentukan Posisi trend Jadi secara garis besar Ini adalah trend sell Tapi hanya sell Saat mencapai Terjadi penyilangan Saat terjadi penyilangan Sell Saat terjadi penyilangan Sell Kalau tidak ada penyilangan Jangan sell Yang penting Konsisten dengan satu sistem Saya yakin Pasti bisa Sekian berkata-kata Semoga bermanfaat Terima kasih